Hi dudes balik lagi seperti biasa nih kali ini aku bakal bikin shipping haul lagi dan produk-produk yang akan aku review dan aku haul kali ini adalah piyama atau pajama yang harganya super murah banget cuman 75 ribuan aja terus udah gitu dia tuh bisa pilih size jadi ini piyama-piyama ini tuh bisa kalian pilih size sesuai dengan ukuran tubuh kalian nah aku beli piyama itu dari satu toko aja nah tokonya adalah Lupita dia dikirimnya dari kota Jakarta Barat so kalau misalnya nanti kalian juga mau beli produk-produk yang aku review atau aku haul kali ini kalian bisa langsung aja cek di description box karena di description box selalu ada link produk dan juga link toko yang aku review dan aku haulin jangan skip juga videonya karena nanti aku bakal kasih lihat sama kalian try onnya kayak gimana so gak usah lama-lama sekarang kita langsung aja sama produk yang pertama oke dudes jadi ini produk yang pertama atau piyama yang pertama nih dia cantik banget modelnya lucu-lucu disini tuh kayak gambar strawberry kayak gitu tuh nah dia tuh di packagingnya tuh kayak gini nih cantik banget gak packagingnya super kayak wah banget sih kalo menurut aku seperti yang tadi aku bilang dia itu bisa pilih size-nya nah yang size yang aku beli adalah size M untuk harganya 75 ribuan aja jadi itu kayaknya semua size harganya cuman 75 ribuan aja disini tuh bajunya mulai dari size M sampai dengan XXL kalo gak salah apa XL gitu nah untuk yang size M sendiri disini tuh untuk lebar dadanya dia 100 cm untuk panjang baju 60 cm dan panjang celana 96 cm untuk bahannya disini dia premium katun gitu nih dia tuh bahannya lembut banget tapi kayak agak sedikit mengkilat-mengkilat gitu bahannya hijahitan dia itu super rapi banget sih katinya juga rapi dia disini ada kayak kancingnya gitu kancingnya semua hidup ya Dias nih tuh terus disini juga dia ada kayak pocketnya gitu nih pocketnya tuh kayak di bagian dada sebelah kiri aja satu nih aku pegang dia bahannya kayak lumayan licin gitu mengkilat gitu dan dia itu disini si sablonannya nih yang gambar-gambarnya itu aku nggak tahu nih dia sablon apa printing tapi kalo menurut aku sih kayak printing-printing gitu untuk si yang gambarnya tapi untuk dari tekstur pas aku pegang dia tuh agak lengket jadi kayak sablonan gitu kalo menurut aku dia bajunya juga tidak terlalu menerawang tapi nggak tebel juga gitu loh jadi kayaknya pas banget sih untuk kayak baju tidur aja cuman kalo menurut aku dia itu agak sedikit berbulu aja pas udah sering dipake gitu kan dan untuk pas udah dipakenya menurut aku ini gak akan terlalu panas-panas banget gitu karena bahannya kayak lembut banget gitu loh nah untuk bagian celangannya dia di pinggangnya ada karet ya karet lah ya terus untuk bahan celangannya dia juga sama kayak bahan yang pertama gak terlalu tebel gak terlalu tipis juga terus untuk di bagiannya ada lisnya kan dan juga Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton